Razzia minuman keras di wilayah Kecamatan Jumadak, Kabupaten Soekabung, Jawa Barat, satu karung botol miras bersama satu gerobak yang dipakai untuk perjualan berhasil diamankan. Razzia ini dilakukan selain menciptakan kondusivitas lingkungan, penjualan tersebut juga sempat diviralkan di media sosial oleh warga, karena perjualan minuman keras secara terang-terangan di lingkungan sekitar. Selain itu, RWS tempat juga sempat memanggil pelaku untuk menghentikan penjualannya, namun tak kunjung dihiraukan oleh pelaku. Jadi RWS sempat menghimbau ke beliau? Iya, sempat. Cuma komennya tidak menanggapi? Seolah-olah dia tidak menanggapi. Menurut petugas Satpo PP, pelarangan penjualan miras ini sudah tercantum dalam peraturan daerah nomor 7 tahun 2015. Sementara itu, untuk saat ini pelaku akan dilakukan pembinaan oleh petugas, dan di lingkungan wilayah Kabupaten Sukabumi ini akan terus dilakukan normalisasi tentang penjualan minuman keras. Berangkat dari informasi apapun, kami dari Satpo PP tentu harus segera bergerak. Melihat, menyaksikan, termasuk menertikan. Dan di sini, di depan toko Garuda ini, sempat viral. Ini membuktikan, bahwa di area kota seperti ini, kegiatan-kegiatan mereka bukan tanpa disentuh, tapi tetap saja berjalan, karena mungkin ada hal yang memang menjanjikan bagi mereka.